Aduh mati lagi jadi percuma kalau kalian sampai selesai tapi kalian enggak ninggalin dikomen harus 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 hai 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 Oke selamat datang lagi di YouTube channel Senja Custom di episode kali ini Senja Custom mau ngebahas tentang masalah pengapian motor tapi pengapian motor di sini adalah pengapian motor Yamaha FZR Genesis dan kenapa karena dibawaan motornya si dia nya modar moda jadi asamabrochimod lagi diakalin untuk menggunakan si dia lain dan seperti apa proses merubah sistem pengapian untuk Yamaha FZR Genesis ini ikutin terus itu Senja Custom tonton sampai selesai supaya enggak gagal paham ini dia videonya Oke dan ini dia motornya Yamaha FZR Genesis 1000cc nah ini dia bro Cimod lagi bikin untuk bracket mountingannya oke untuk jalur-jalurnya mod ini pusatnya satu masa atau apa satu masa yang satu masanya satu lari ke si dia ya jadi masa masih dia dua-duanya juga begitu bro dari si dia masuk ke koil bro koilnya juga di sini ada dua koilnya dua ngelayanin empat busi kaya koil dua lain empat busi nah ini bro jadi tadi setelah ampuster di kira-kira sama bro Cimod ini dia lagi nge-set untuk bikin dudukannya dudukan pulsernya nah ini cara bro Cimod dalam mengakali dudukan pulsernya berjadi pakai lakban kertas dulu untuk di minimal nanti dirubah pakai mountingan besi ya mod ya kita berubah jadi memakai menggunakan mountingan besi dan rencananya eh kita mau menggunakan CDI sogun CDI sogunnya berarti dua ya bro nah dua-dua nah ini dia CDI sogunnya nah ini dia kita mau pakai CDI sogun jadi harus menggunakan dua pulser sekaligus Oke aslinya dia itu tidak ada ini adanya ini Oh gitu ini jadi aslinya ini aslinya ini karena si dia aslinya mati Oh kita buatkan pulser di sini dan kita ganti tutupnya pakai ini Oh gitu nanti ini dirubah lagi ditepanjangin lagi Oke untuk supaya ma'am pulser ini ketutup ya Oke jadi ini untuk bracketnya sudah dibikin ya fungsinya dari lakban kertas ini adalah ini nah ini untuk covernya kita pasangkan set Nah kita tandain menggunakan pulpen jadi seperti ini dan ini untuk supaya nanti digerinda lagi supaya bisa presisi begitu juga untuk dudukan pulsernya nanti akan dibor lagi supaya bisa sebagai dudukan pulsernya nanti akan digerinda lagi kayak mungkin tips-tips macam ini akan berguna banget buat teman-teman semua Oke jelas ya dan untuk Yamaha FZR Genesis Genesis ini menggunakan 4 piston berikut juga dengan empat karburator tentunya cuma yang unik di motor FZR Genesis ini untuk karburatornya menengadah ke atas Oke jadi ini tadi kita kita gerinda untuk nentuin titik topnya nah ini bro cimot lagi buka busi dulu nanti untuk menentukan titik top dari pulsernya Oke mas bro jelaskan nih mas bro untuk topnya itu seher di posisi mana mas bro posisi atas nah ini untuk topnya ya sehat di posisi atas jadi untuk lebih mempermudahnya busi kita lepas lalu kita putar bagian sini nih kita sampai nah disini kita colok nih ya colok sampai posisi seher di atas untuk menentukan topnya Oh ini nah ini untuk topnya nih nah ini jadi kita pasang dua pulser 12 dan ini topnya nih Oke Oke jadi top inilah yang ngasih sensor kapan waktunya api untuk keluar Oke api di busi di cangklong harus keluar mantap mantap aduh mati lagi Oke kita coba nyalain lagi selamat menikmati masih rubah-rubah lagi geser lagi ya oke tadi udah kita coba nyalain tapi masih kurang untuk langsarnya belum begitu dapat nih mau di coba geser-geser lagi untuk topeng hape-nya sama brosibot rotaknya bersih amat ya nah ini rotaknya nih bro ini untuk pompa bensin oke kita coba lagi ya ini udah coba geser-geser berapa kali moga-moga sih hari ini selesai moga-moga tapi kalaupun belum selesai ya nantikan terus video dari Sejakaster dan alhamdulillah ini udah ada kemajuan tadi gue mau ngomong sedikit tapi ternyata ini udah ada kemajuan ya moga-moga tinggal sedikit-sedikit lagi udah mulai normal motor oke gila besinnya boros banget bro besin boros banget bro serius gila besinnya boros banget bro hai 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 jadi ini laksanya udah mulai jelas tapi udah kalau kemarin tuh nyalanya usah banget nah ini ya untuk titik pulsernya Oh dimati nama ciput udah mulai tenang ya karena melangsang udah mulai dapet juga sudah mulai bagus cuma ini masih diotak latih lagi masih panjang sih sebenarnya masih panjang jadi kita akan coba tapi jadi abis bro hahaha abis ha 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 mantap mantap ya Pertamaonge jadi motor Yamaha Fzr ini awal datang tuem kita kita harus bongkar mesin tapi dipengapainya memang udah ngeberes dari awal dan ini diakalis menggunakan CDN Sogun yang tadi kita bikin untuk pulsernya dibikin dua ya pulser ya bukan puser ya dan ini udah Alhamdulillah udah mulai hidup Oke kita isi besin lagi nih nyalanya jadi lebih gemang daripada yang tadi ya tapi ini masih diontak atik lagi dan untuk melangsapnya udah dapet tinggal untuk tarikan atasnya mungkin masih disetting-setting sama bro cimut tapi gue udah seneng cuy seneng ya 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 mantap dan informasi buat teman-teman ya jadi namanya rubahan itu enggak gampang harus bolak-balistel harus cari titik paling pas bentuk ya 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 bah selamat menikmati 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 selamat menikmati